Halo semuanya saya Agubar jadi di video kali ini kita akan buat simulasi memakai targeting port itu yang di pesawat tempur dengan menggunakan laser jadi yang jelas disini kita akan gunakan yang di pesawat tempur kamera targeting jadi gimana sih cara pakai targeting port yang ada jadi pesawat tempur Oke daripada kalian bingung mendingan kalian nonton saja video ini Oke jadi yang pertama kita pakai map ini saya sering pakai map ini karena sepi dan kecil jadi kita tahu dimana targetnya kemudian kita pilih player dan pesawat yang kita pakai di sini untuk percobaan kita pakai FA 18 ini F18 ya yang dipakai di film Maverick kita yang pakai yang seri eh yang single kalau yang F apa bedanya Bang ini bedanya ada dua kursi ya kita pakai yang tunggal saja jadi kita akan yang nanti kita kita yang bidik targetnya kita juga yang tembak Hai kalau yang dua itu cocoknya lebih coba pakai multiplayer kayaknya seri itu Oke jadi disini saya angkat pesawatnya tinggi-tinggi biar nantinya saat kita play pesawatnya sudah terbang sudah stabil karena disini juga saya nggak melihat ada bandara kita jadi kita buat terbang kemudian untuk player nya dan pesawatnya akan kita edit juga eh pilotnya dulu yang kita edit ke kanan pilih atribut kemudian kita edit sedikit kemudian lainnya ini kita hilangkan kenapa sih ini selalu saya hilangkan centangnya ya karena kita main disini hanya untuk simulasi have fun jadi ya ya gimana ya eh ribet juga kalau mati salah sedikit harus mati harus ngurang jadi disini saya matikan ini ya enable damage ini untuk cheatnya lah cheat biar dia nggak mati kalau nabrak atau jatuh kemudian stamina stamina ini kalau dicentang nanti dia bakalan capek jadi ini aromatika ini sangat realistis ya kalau kalian bawa berat nanti dia makin capek atau naik gunung dia akan lambat kalau dia jalan ya Oke kita Oke kemudian pesawatnya lagi yang kita edit ke kanan tiri atribut oke di sini eh kalian ke sini dulu ke objek spesial stage ini kalian apa kalian disable kayak tadi hilangkan centangnya kemudian kalian ke objek pylon setting di sini bisa kalian setting semua pylonnya apa maksudnya bawaannya itu apa semua yang dibawa pesawat ini daripada ribet kalian tekan saja mirror ini nanti apa yang kalian setting di sini nanti otomatis akan tercerminkan di sini maksudnya akan cuman gini ya daripada kalian bingung ini kan kalian setting sini nanti akan sama di sini jadi menyamakan bawaannya di sayap satunya sini juga kalian bisa lihat ada setting annya bisa untuk tujuan apa maksudnya misinya untuk apa sini ada eh cas ini yang biasa dipakai Hai mentah ini ini oh iya benar give you oke oke jadi kita pilih mirror kemudian kita lihat satu-satu apa yang dibawa karena ini akan menentukan target pot kalian itu berhasil atau tidak bisa digunakan atau tidak karena tiap-tiap misil itu beda ya ada yang lewat kabel lewat radar ada yang lewat infrared jadi nggak bakalan berfungsi kalau kalian salah pilih ada salah pilih misalnya atau udarnya Oke ini untuk saya paling ujung kita lihat apa yang dibawa ini ya kalau kalian baca keterangannya disitu itu short range berarti artinya dia tidak tidak terlalu jangkauannya tidak jaraknya jaraknya tidak terlalu jauh alias pendek kemudian dia diarahkan melalui infrared kemudian dia itu air to air mesil artinya itu untuk udara-keudara ya jadi kita empty saja karena kita serangannya darat kemudian untuk ini kita pilih ini juga kita cari dulu bom ini kita lihat disitu ada 500rb itu beratnya kemudian tipenya high-expose artinya peledak tinggi kemudian untuk dia diarahkan lewat laser grid jadi kita pilih yang ini by the way ini enggak ada dua ya jibo Oke Hai kemudian untuk pilihan selanjutnya kita cari yang GPU juga ini ya intinya yang ini ya yang laser juga guide bom ini itu kemudian ini juga ini dua Oke kemudian ini apa ini hadah ini air to air kita ganti Hai ke itu aja karena Hai bentar sini ada enggak Hai cedam Hai kalau radar ini yang paling gampang dipakai ya radar grid diarahkan mulai radar itu paling gampang sekali teman-teman Hai kemudian kita cari yang Hai ntar kita cari ya Hai ini kayaknya Oke ini full tanknya maksudnya tambahan eh apa namanya Hai bahan bakar tambahan Ayo kita tidak perlu karena kita tidak bakalan lama ya kita pilih ini ini jivo ini apa ini Hai kalau kalian disini ini tipenya high-expose dengan berat 500 lb kemudian disitu tulisannya ungrid artinya bom ini bom bodoh dia tidak dapat di bisa diarahkan tapi tidak terlalu akurat ini tergantung skill gila ya jadi kita ganti ke Hai ini kayaknya enggak enggak entah Oke kita ganti ke ini ya Oke kita oke tadi kemudian kita lihat kita intip apa semua yang dibawa Oke kayaknya boleh ini ya wait ini apa ini yang sini kita ulang ya kita atribut ini kita ganti yang besar ini Hai itu apa ya Oh ini kayaknya ini ganti Oh bukan salah kan itu tapi tapi ini 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 kita ganti ke Hai ini kita ganti ke Hai coba ini ya saya juga belum tes Hai Allah Hai itu apaan ya hai 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 Oh ini dia sama berarti Nama berarti Hai Ntar kita ganti dia Hai Nggak ada kayaknya Hai Hai coba kita tes Hai Oke Hai saya juga belum pakai itu hai 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 Oke kita tes yang ini ya Hai kemudian kita buat targetnya targetnya disini tank Hai seperti biasa Ayo kita buat disini hai 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 ktm 80t 80t80 ya kita buat disini dia parkir Hai kemudian disini di sini di sini juga kemudian disini oke 1,2,3,4,5 oke cukup ya oke kemudian ini sudah cukup karena kita buat sesimple mungkin oke kita coba play oke jadi kita saat play kita sudah berada disini ya sudah di pesawat yang kita lakukan itu pertama aktifkan radar ini yang sebelah kanan RDR on kalau sudah biologisnya sudah aktif kemudian kalau kalian tekan out ini otomatis bisa kalian gerakan seperti ini ya kalau kalian tidak tekan dia otomatis seperti ini jika kalian gerakan mouse oke kita tarakan targetnya ke situ ya tapi sebelumnya kita panjat dulu panjat ke atas itu yang dia bawa itu yang apa yang dibawa angka yang dibawa 2300 sekian M itu itu meter kita akan memanjat di atas 1000 seperti ini kira-kira ya kemudian kita aktifkan laser marker dengan menekan F maksudnya ganti-ganti senjata itu tekan F seperti ini ya kita cari laser mecha seperti ini kemudian kita klik kita on seperti ini oke kita arahkan dulu posisi juga dekat sini oke seperti ini kemudian kita tekan control yang sebelah kiri kemudian klik kanan seperti ini nanti dia terarahkan seperti ini ya ke targeting pot tinggal kita cari dimana target kita oke untuk kembalinya tinggal di klik kanan saja oke saya klik kanan eh tekan control control dan klik kanan kemudian saya cari target dimana dimana ya target sebentar kayaknya saya kurangin ya oke kita cari targetnya oke oke dapat kalian tekan control T biar dia stabil kemudian plus tekan plus untuk ini untuk apa untuk zoom seperti ini minus untuk zoom out seperti ini ya jadi itu sudah saya dapat tanknya kalian bisa tekan N untuk mode thermal seperti ini ya kalian cari kalian cari dimana seperti itu itu tanknya ya kita akan targetkan kesini kalau tidak stabil seperti ini kalian bisa tekan tekan ctrl ctrl T oke klik kanan untuk keluar jadi dia akan stabil teman-teman oke kemudian kalian tekan F untuk cari bomnya seperti ini ya jadi ini kurang tenaga ya kalian harus mesinnya mesinnya kalian tambah lagi oke ketinggian ada di 1000 lebih meter 1 kilo saya berputar mesin di 100% kecepatan di 230 kilometer per jam oke kayaknya cocok oke saya cukup 300 kilometer saya mesin ke 60% oke target ada di sana saya coba intip dari dari target targeting port klik kanan apa control tambah klik kanan oke benar oke saya tekan R R oke tekan R R oke jika seperti itu saya klik oke saya klik ya saya turunkan mesin tekan tombol Z sedikit saja oke tekan tembak kemudian kita intip kita zoom out oke kita lihat oke berhasil teman-teman oke tetapi kayaknya tidak hancur oke kita tembak lagi yang ini oke keluar kita harapkan lagi kesan ya ini biar kita terlalu presisi asalkan sudah muncul tadi yang putih tebal oke seperti itu ini sebenarnya sudah ter-lock posisi tembak saya tembakan dua oke kita intip kita lihat kita lihat jika putus-putus begitu artinya sudah tidak bisa ya oke hancur teman-teman kemudian kemudian kita arahkan lagi ke tank yang melalukan diri ini kita zoom oke dia mengikuti oke ada tujuh lagi kita kembali ini seperti teman-teman teman-teman tekan R oke seperti ini oke mati kuncinya kita tembak keluar satu kali lagi oke kita intip jadi selama menembak kalian harus arahkan seperti ini terus ya karena ini bom tadi akan mengikuti laser ini dan jangan lupa dinyalakan sehingga muncul titik merah laser itu oke hancur dan yang kedua sudah oke kita cari tank selanjutnya mana sana kita bisa tekan N untuk thermal seperti ini ya oke kita zoom seperti ini oke kita balik kalian bisa di radar itu titiknya kalau kalian bingung ya itu tekan R untuk mencari untuk lock kita bom 123 12 oke intip lagi oke kita lihat jadi sambil terbang kalian juga harus ini kalau kalian harus lihat ketinggian pesawat jangan sampai dia menungki kebawah oke hancur oke kayaknya pesawat ini terbang ke atasnya kemudian kita cari lagi target selanjutnya oke kita kita intip kita cari mana ini dia kayaknya ada tadi yang satu meraguan diri kok sudah oke kita targetkan ke sini nanti kita cari oke ini ya kita zoom oke benar oke jadi kita disini ketinggiannya sekitar di bawah 1000 kita naik dulu mesin ke 100% kalau sudah 1000 sudah kita turunkan lagi jadi sebelum kalian pakai mode ini pastikan kalian belajar tentang menerbangkan indor ya oke itu sudah terkunci tembak dua kali oke kemudian intip oke kita lihat kita lihat wah ternyata gagal ya karena kena ini kena bangunan oke kita coba sekali lagi oke kita coba sekali lagi oke saya membakar sini betul oke ini ini ada ya coba tes tapi saya oke oke guys jadi berarti hasil ya berhasil kita gunakan targeting port dengan gunakan resark jadi kalau ada yang kurang paham tinggal kalian komen saja di bawah atau request apa yang penting jangan request yang aneh-aneh karena saya juga baru belajar ini ya so apa ya ya sudah thank you terima kasih terima kasih Terima kasih.